Halo, sahabat-sahabat asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Nah ini saya akan berbagi informasi, berbagi cara untuk membuat resapan limbah rumah tangga. Kalau resapan limbah rumah tangga itu biasanya yang dialirkan itu yang pertama air dari tempat cuci piring, terus yang kedua air dari kamar mandi, yang ketiga air dari kita habis nyuji baju atau nyuji pakaian. Ini nanti posisinya air masuknya dari kamar mandi ataupun dari tempat cuci piring, nanti tinggal seperti itu, tapi nanti masih ketanam sama tutup petongnya itu ya. Nah ini kalau kapasitasnya ini, kapasitasnya itu kurang lebih, ini kalau lebarnya ini, lebarnya ke sini nih, ini 120 luar-luar, tapi kalau dalamnya sekitar 1 meter. Kalau panjangnya ini, sana itu 1 meter setengah, panjangnya 1 meter setengah. Ini kalau kedalemannya ini, dalamnya itu kurang lebih sekitar, kalau kegeliannya itu 2 meter setengah. 2 meter setengah, itu ada pipa rambah daya resap untuk samping-samping itu. Itu pipa. Nah ini di sini juga ada pipa yang arah ke resapan yang tanpa kita bikin fisiknya. Nah kalau bagian ini, ini bagian ini nih, ini kurang lebih 1 meter persegi ini, 1 meter persegi. Nah ini kedalemannya dibikin sama ataupun lebih dalam. Di sini isinya ini, pakai leb kalau paling dasar kita usahakan sama, diisi sama pasir. Di atasnya kita pakai pecahan batu-batu seperti itu boleh, pecahan able-able boleh, nanti kalau kurang-kurang ditambah sama batu kali, sisa-sisa batu kali ataupun apa, sampai sampai rata gitu, sampai rata. Ini fisiknya nggak usah dibikin. Yang penting kalau isinya rata, padat, nggak bakalan buruk tanahnya. Tapi masih bisa menjadi daya resap dari, kalau sama di posisi tank ini, resapannya yang kebawah sudah kurang bagus. Nah itu di bagian dasarnya, itu kita isi pakai pasir. Kita usahakan pasirnya yang kasar. Ini seperti ini yang lagi dimasukkan, itu lah itu pasirnya. Diratakan mas pasirnya, nanti di atasnya tinggal dikasih. Setelah itu pasir nanti diratakan, itu keterbelahnya itu pasir kurang lebih 10 cm. Itu untuk membantu netralisir, ataupun untuk membantu menjermikan air, biar merosapnya itu bakterinya juga nggak ikut ke bawah. Nah terus nanti di atasnya kita kasih split. Itu biasanya buat habitat mikroba pengore. Ini nanti kalau posisinya itu, jangan, nggak usah bingung, jangan bingung itu. Nanti ada tiga pipa, sama dari pipa kamar mandi, pipa handus dipiring, pipa itu nggak masalah gitu kan. Nah nanti kalau saya ingin awet, ingin kuat, nanti nanti tutup pertanyaan pakai pembersihannya dua lapis. Dua lapis, kita bagisting dulu, kita kasih pembersihan dua lapis, terus kita cor. Jangan lupa, jangan lupa di atasnya dikasih bak kontrol. 30 cm persegi, ataupun 25 cm persegi. Fungsinya, kalau ini soalnya kalau tank peresapan ini sendiri, ini takutnya nanti banyak ke bawah sama lemak-lemak dari tempat cuci piring. Jadi kalau lemaknya pada di permukaan, nanti bisa kita buang. Karena yang biasanya yang bikin pori-pori ataupun rongka-rongka tanahnya nanti cepat ketutup, itu karena biasanya dilimba dari tempat cuci piring. Biasanya kita pas nyuci pisa yang berlemak di piring, ataupun kita nyuci daging atau apa, kan ada lemaknya. Nah, biasanya itu lemaknya nanti akan mematikan di pori-porinya tanah seperti itu. Makanya kalau nanti terkumpul di dalam tank ini, nanti kita bikin kontrol 30 x 30 ataupun 20 x 20 nanti yang bisa dibuka. Jadi nanti kan kita bisa intip. Bisa intip kalau memang adanya gumpalan-gumpalan lemak, nanti bisa kita angkat semacam itu. Oke, lanjut terus. Ini tambahan untuk mengantisipasi nanti biar jangan sampai. Ini kan jalur-jalurnya kan dari sana ini. Jalur kamar mandi, jalur cuci piringnya dari sana. Nanti di bagian pocok situ, nanti kita buat kontrol seperti yang di tutorial saya. Sebelum masuknya air dari tempat cuci piring ke tanki ini, kita di sana kita usahakan ada pak kontrol. Pak kontrolnya itu nanti kita bikin saringan. Jadi kalau sama potongan-potongan sayur ataupun potongan-potongan daging atau potongan-potongan lemak yang agak kasar itu tidak ikut terbawa ke sini. Nanti kita rutin membersihkan dipak kontrolnya itu. Jadi ini memang agak ribetnya kalau kita sama, lah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti semua potongan-potongan sayur yang kecil-kecil ya gitu kan. Semua segede berasnya gitu, terus potongan-potongan daging ikut masuk ke sini. Nanti akan lemaknya akan cepat banyak, juga baunya kurang sedap kalau itu terlalu banyak kotoran-kotoran kasar yang terbawa. Tapi kalau yang masuk ke sini murni air, nanti nggak begitu bau busuk untuk ininya. Walaupun tertutup rapi, tapi kan kalau ada jelas-jelas nanti itu. Kayak itu tadi yang pertama di sini tetap kita kasih untuk kontrol gitu kan. Kontrol terutama buat ngangkat kalau terjadi gumpalan-gumpalan lemak. Ataupun nanti seomong-omong kita mau sedot, daya resapnya sudah ke yang bagus, kita bantu pakai penyedotan. Ataupun nanti kita bisa nambah untuk resapan. Ini kan biasanya endapan-endapan di sini banyak, kita bersihkan endapannya kalau di sini biasanya bagus. Nah itu yang kedua, selain di sini ada pak kontrol buat buka, nanti kalau buang lemak ataupun buat nyedot yang lendir-lendir seperti itu, nanti ini tetap dikasih rongga udara. Ya mas diratakan mas itu split-nya. Ini yang bagus lagi kalau dikasih habis split, nanti diusahkan dikasih hijup, nanti diatasnya ditutup sama pasir kembali. Jadi pak keringnya nggak terlalu gampang meresap. Ini ya berarti kalau kapasitas galianya ini kurang lebih dari sini sampai sana, itu 2,5 meter. Ini kalau lebaran luar-luar itu 1,20 meter. Ini berarti kalau totalnya 2,5 meter lah. Ini kita pakai buat ini. Kalau di tutorial saya yang di papan tulis itu galianya 2 meter persegi, lah kita bikinnya 1 meter persegi di tengah-tengah. Jadi resapannya itu keliling, nggak apa-apa. Cuma ini kan tanahnya terbatas untuk kanan-kirinya. Makanya, karena itu sudah dekat sama septi tank, makanya untuk resapannya kita disampingnya semacam itu. Oke, terima kasih informasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami. Salam pembangun. Selamat menikmati.